Oke, halo semuanya. Kita akan lanjut lagi ya materinya untuk yang Cost of Goods Manufactured. Nah, materi ini memang kita diminta oleh koordinatornya untuk bahas 3 problem. Biar nggak kepanjangan di kelas, saya udah ada di sini 2 problem di kelas. Untuk problem ketiga ini, yaitu problem 5 ini, akan saya bahas pakai video. Yang diminta itu masih sama. Kita diminta untuk bikin Schedule of Cost of Goods Manufactured, Schedule of COGM, serta income statement untuk si perusahaan tersebut. Oke, kita akan mulai. Nanti untuk pengerjaannya, untuk problem 5 ini akan ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan problem-problem sebelumnya. Yaitu terkait dengan si direct material yang akan terpakai. Di mana di problem 5 ini, DM terpakainya itu bakal langsung kita dapetin. Kenapa? Karena di sini dia itu belum ada pembelian sama sekali. Jadi, kita akan langsung dikasih informasi terkait dengan pemakaiannya. Jadi, nggak sama kayak problem 3 dan problem 4. Di sini akan lebih sederhana pengerjaannya. Oke, kita akan baca dulu soalnya. Di problem 5, perusahaan yang akan kita bikin COGM-nya adalah si Cimi Inc. Oke, ini nama perusahaan kita. Kita highlight terlebih dahulu. Dia adalah perusahaan faktor bergerak di bidang furniture sejak tahun 2000. Pada tahun 2021, Cimi Inc memutuskan untuk memproduksi furniture terbarunya yaitu meja kaca. Berikut adalah data terkait dengan Cimi Inc selama tahun 2021. Oke, kita itu diminta untuk bikin Schedule of COGM serta income statement untuk tahun 2021. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, yang paling pertama kita buat adalah si COGM-nya. COGM, karena ini adalah format dalam bentuk laporan, kita perlu bikin judulnya terlebih dahulu. Oke, jadi ingat kita perlu untuk membuat judul. Judulnya masih sama kayak tadi. Yang pertama adalah nama perusahaan. Selanjutnya adalah nama dari laporannya, yaitu Schedule of Cost of Boots Manufactured. Yang terakhir adalah periode pelaporan dari si Schedule of COGM ini. Karena dia itu sifatnya sama kayak income statement, maka kita bikin for the year ended. Karena apa? Karena angka-angka yang ada di sini itu hanya berlaku untuk tahun 2021. Tahun depan nantinya si DM use sama DL use dan lain-lainnya itu akan beda lagi angkanya. Akan terpisah. Oke, kita akan cari terlebih dahulu direct material yang akan terpakai. Oke, nah di soal ini tuh kita langsung dikasih informasi kalau pada tahun ini, pada tahun 2021, si Cimi Inc. berhasil memproduksi 2.000 unit meja kerja. Jadi kita udah dikasih tahu yang diproduksi itu berapa, yang dijual itu berapa juga. Berhasil menjual 85% dari yang diproduksi. Nah, ini agak sedikit beda ya sama problem sebelumnya. Di mana kalau problem sebelumnya, oke di sini masih putih ya, kan kita bahasnya itu masih besok kalau di saya. Nah, di sini tuh kita dikasih tahu kalau kita tuh ada beli bahan baku dan lain-lainnya. Ada endingnya juga, ada beginningnya juga. Kalau di problem 5, itu kita langsung dikasih tahu kita terpakainya berapa. Jadi ini lebih simple. Oke. Jadi pertama-tama kita tahu dulu, yang diproduksi berapa, yang dijual berapa. Kita bisa tulis ini. Yang diproduksi itu adalah sebesar 2.000 unit. Yang dijual adalah 85% ya. Berarti 2.000 unit dikali 85%. Oke, berarti kita masuk ke produksi 2.000 unit, yang dijual adalah 1.700 unit. Nantinya, berarti untuk menghitung COGM, kita akan berdasarkan si 2.000 ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan dari si direct material use. Kita cek informasi dari nomor 1 sampai dengan nomor 8, mana yang terkait dengan DM. Oke, di sini kita dikasih tahu di informasi nomor 1. Kalau untuk memproduksi 1 buah meja kaca, diputuhkan 3.4 balok kayu dan 1 lembar kaca premium. Oke, biar lebih segampang, kita akan bikin dulu. Biaya bahan baku, 1 meja kaca. Kita butuh balok kayu. Untuk bikin si 1 meja kaca, kita butuh balok kayu. Dan juga kita butuh kaca premium. Balok kayunya, kita butuh 3 per 4. Dengan harga, 1 balok itu adalah Rp120.000. 1 balok kayu itu Rp120.000. Untuk bikin 1 meja kaca, hanya perlu 3 per 4-nya. Berarti kalau kita ingin cari biaya balok kayu dari 1 meja kaca, tinggal kita kalikan 3 per 4 yang dibutuhkan dengan Rp120.000. Yaitu adalah Rp90.000. Oke, Rp90.000. Untuk kaca premium, itu dibutuhkan 1 lembar kaca premium setiap 1 meja kaca. Harga 1 lembarnya Rp155.000. Berarti ini bisa langsung kita simpulkan kalau biaya kaca premium untuk 1 meja kaca adalah Rp155.000. Oke, kita sudah tahu 2 bahan utama yang kita gunakan untuk membuat meja kaca. Kita sudah tahu juga biayanya berapa, serta kita sudah tahu juga yang diproduksi itu totalnya berapa. Karena ini namanya adalah schedule of COGM, kita ingin tahu yang kita pakai untuk memproduksi tahun ini, di tahun 2021 itu berapa. Jadinya untuk direct material, tadi ada balok kayu dan juga si kaca premium, akan kita kalikan biaya per unitnya, biaya per unit dari 1 buah meja kaca, pembuatan 1 buah meja kaca, kita kalikan dengan total produksi. Tadi untuk balok kayu, itu 1 meja kaca butuh Rp90.000. Kita produksi Rp2.000. Maka untuk balok kayu itu, kita mengeluarkan biaya atau DM yang terpakai untuk balok kayu adalah sebesar Rp180.000.000. Untuk kaca premium, sama tinggal biaya untuk kaca premium per 1 meja kaca, dikalikan unit yang diproduksi, Rp310.000.000. Sehingga total yang terpakai di sini adalah Rp490.000.000. Ini adalah direct material yang terpakai. Oke, dari cara pengerjaan lebih simpel dibandingkan 2 problem sebelumnya. Kalau 2 problem sebelumnya itu kan kita perlu dari beginning, ditambah dengan purchase, ditambah dengan ending. Baru dapat DM use. Kalau ini kita langsung dapat yang DM use-nya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan dari direct manufacturing labor. Oke, direct manufacturing labor bisa kita cari di sini ya. Yang di sini, oke. Berarti yang nomor 2. Perusahaan memperkerjakan 25 orang untuk memproduksi meja kaca. Di mana di masing-masing pekerja diberi gaji Rp2.000.000.000 per bulan. Oke, ini adalah si direct manufacturing labor kita. Di mana kan si 25 orang ini akan langsung berurusan dengan si meja kaca. Dia langsung bersentuhan dengan meja kaca. Kita bisa angkat dia sebagai direct labor. Oke, tapi di sini direct labor-nya agak cukup unik. Kenapa? Karena biasanya kalau direct labor itu didikian dalam bentuk variable. Oke, variable dan juga dia itu direct variable gitu. Jadi dia pakai upah. Nah, kalau di sini dia itu langsung dikasih gaji per bulan. Kalau upah itu kan biasanya berdasarkan berapa banyak yang dikerjakan, itu yang dibayarkan. Tapi kalau di sini dia itu kan variable tapi fix. Tapi nggak apa-apa, ini mungkin juga terjadi di satu perusahaan tapi biasanya itu jarang. Oke, biasanya kalau direct labor itu lebih langsung. Lebih ke dalam bentuk upah, dalam bentuk variable. Tapi soalnya bilang kayak gitu kita ikutin aja. Ada 25 orang dengan gaji Rp2.000.000 per bulannya untuk berorak. Lalu kita bekerja selama 12 bulan, selama 1 tahun penuh. Rp600.000.000. Dm, Dl, itu ada dapat. Oke. Komponen ketiga adalah menghitung total manufacturing cost adalah si manufacturing overhead. Oke. Berarti kita akan mulai untuk mencari si MOH-nya. Nomor dua, kita bisa highlight dulu. Oke. Kita akan cari Dl-nya sekarang, eh, kita akan cari MOH-nya. Semua yang MOH akan saya kasih warna tersendiri ya. Dari nomor satu, selain ada informasi terkait dengan DM di sini. Oke, ini informasi terkait dengan DM. Kita ada juga informasi terkait dengan indirect materialnya. Oke. Cimi ink juga membeli farnis agar meja terlihat lebih menggelap dengan harga Rp75.000.000 per liter. Dimana satu liter dapat digunakan untuk lima meja kaca. Ini adalah biaya bahan baku pelengkap. Oke. Kita bisa kasih warna. Hmm, yang warna biru. Coba kita kasih warna yang lain. Oke, gitu lah ya. Lalu nomor dua, ini full untuk Dl. Lalu nomor tiga, perusahaan memiliki dua buah mesin pemotong kayu. Karena ini ada pemotong kayu, otomatis kita bisa nge kalau D itu adalah mesin yang digunakan untuk produksi. Jadi dia akan masuk dalam MOH. Oke, kita catat dulu aja deh. Coba. Untuk yang indirect material yang pertama. Untuk MOH yang pertama adalah indirect material. Nilainya di sini sebesar, kita lihat. Satu buah, satu kaleng, si farnis ini, itu dapat digunakan untuk menggelap si lima meja kaca. Kita produksi itu ada sebesar Rp2.000. Dibagi lima, kita pengen tahu berapa banyak farnis yang kita gunakan. Yaitu berarti tinggal Rp2.000.000 yang diproduksi, dibagi dengan lima, dikalikan dengan si Rp75.000.000. Yaitu Rp30.000.000. Oke, selanjutnya baru yang si direct, si depreciation expense buat si mesinnya. Ada dua buah mesin, dibeli 1 Januari 2020, harga masing-masing Rp5.000.000.000, nilai sisa Rp20.000.000.000, mas manfaat 8 tahun, disusutkan dengan metode garis lurus. Selain itu, perusahaan juga memiliki gedung pabrik yang dibeli sejak 1 Maret 2018, nilai segini, dan juga pakai metode garis lurus. Oke. Kita bisa menghitung untuk si DM buat si mesin. Oke, depreciation buat si mesin, sorry. Depresiasi mesin, disini bisa kita hitung dengan cara, sama ya, sama kayak biasa kita menghitung depresiasi dengan metode garis lurus. Oke, ada dua buah mesin, berarti dua dikali, satu mesin itu nilainya Rp560.000.000.000, nilai sisanya itu Rp20.000.000.000, kita bagi dengan si umur manfaatnya. Oke, jadi rumus dari garis lurus itu adalah harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi dengan umur manfaat. Oke, nilainya adalah Rp135.000.000.000.000. Langsung kita hitung full satu tahun aja, karena disini kita udah memiliki si mesin dari 1 Januari 2020. Kita mulai produksi 2021, berarti full satu tahun. Lalu yang ketiga adalah depreciasi dari si pabrik. Oke, ini lebih tepat kita bilang pabrik ya. si pabrik itu nilainya 1,8 dikurang nilai sisa 300 juta dibagi umur berapa 30 tahun kita apakah perlu bagi dengan proporsional selama tahun 2021 dipakai berapa lama itu gak perlu kenapa? karena si pabrik itu dimiliki sejak tahun 2018 sekarang tahun 2021 kita tinggal hitung langsung pabriknya 59 juta sebentar ya, kayak ada yang salah oke 1,800 dikurang 300 juta dibagi 30 hasilnya 50 juta oke, kita cari lagi apakah masih ada beban-beban yang terjadi di pabrik tapi tidak berhubungan langsung dengan si DM ataupun DLnya oke, ini MOA untuk kegiatan operasional, perusahaan membeli gedung yang dijadikan sebagai kantor berarti ini bukan terkait dengan pabrik maka dia itu gak bisa kita masukin ke dalam si COGM perlu diingat, COGM itu adalah semua biaya yang kita keluarkan di pabrik ada DM, ada DL, sama MOA DM berarti bahan laku langsung DL itu biaya tenaga kerja langsung sedangkan kalau MOA itu adalah semua biaya yang terjadi di pabrik selain DM dan juga DL si bangunan ini jadi kantor berarti dia itu bukan terjadi di pabrik kita skip dulu nomor 5 perusahaan memperkerjakan 2 orang staff administrasi dan 2 orang staff masaran ini adalah kegiatan operasional perusahaan sehingga kita bisa skip nomor 6 selama proses produksi Cimi merekrut 1 orang supervisor pabrik untuk memperhatikan proses produksi dan juga 1 orang sampah pabrik gajinya 9 juta per kuartal serta 2,5 per bulan nah orang ini yang akan kita jadikan sebagai indirect labor oke dia adalah indirect labor disini kita masukin sales expense untuk si indirect labornya karena dia itu berhubungan dengan pabrik tapi tidak berhubungan langsung dengan si produknya oke kita akan anggap ini sebagai indirect masing-masing 1 orang berarti yang pertama 9 juta per kuartal per 3 bulan 1 tahun itu ada 12 bulan berarti tinggal 9 juta dikali 4 ditambah dengan 2 juta 500 kali 12 karena per bulan 66 juta sehingga kalau kita totalin disini total MOH nya 281 juta oke kita sudah dapat 3 komponen utama yang akan kita pakai dalam hitung si manufacturing cost ada DM ada juga si DL dan juga MOH 3-3 sudah dapat kita totalin 3-3 ini dia akan jadi total manufacturing cost ini adalah total manufacturing cost 1-3-7-1 1-3-7-1 baru kita tambahin dengan beginning WIP dikurangin dengan ending WIP oke kita cari dulu di soal 1-2-3 sudah kepakai semua 4-5 itu untuk si income statement nomor 6 sudah selesai nomor 7 itu dengan produksi atau penjualan dikarenakan meja kaca baru diproduksi tahun ini tidak terdapat saldo WIP beginning berarti beginning WIP ini beginning inventory of work in process itu 0 ditambahin berarti total manufacturing cost yang dapat digunakan adalah 1-3-7-1 lalu dikurangin dengan si WIP ending terdapat saldo WIP ending 25 juta sorry semenangan 25 juta ditambahin apa dikurangin antara si total manufacturing cost to account 4 dikurang ending WIP dapat COGM 1346 ini adalah cost of goods manufacture oke kita dapat si COGMnya sekarang kita akan menghitung si income statement kalau udah ngerjain si income statement harusnya udah lebih simple ya kita mulai dari judul yang terlebih dahulu Cimi Inc nama perusahaan lalu si jenis laporan serta for the year ended nya kita mulai dari sales revenue disini kita tahu kalau kita itu menjual 85% dari yang diproduksi atau senilai 1700 unit nah dari si 1700 unit ini kita pengen tahu nilai jualnya berapa oke oleh karena itu kita cari dulu disini dikatakan kalau meja kaca itu dijual dengan keuntungan 25% atas harga pokok penjualan berarti kita bisa cari harga pokoknya dulu dimana kita cari sales revenue nya harga pokoknya itu totalnya buat yang COGM ini 1346 dari 2000 yang kita produksi nilainya itu 1346 berarti si 1346 ini untuk 2000 unit kita hanya menjual 1700 unit maka kosong good solden yang kita proporsionalkan adalah 144 100 udah dapet kosong good soldenya baru kita lihat di soal meja kaca dijual dengan keuntungan 25% di atas harga pokok penjualan HPP kita atau COGS kita itu 1144 lalu kita itu menjual 25% di atas berarti tinggal kita kalikan 125% sales revenue 1430 oke jadi cara ngerjainnya gitu ya lebih simple dibandingkan 2 problem sebelumnya kalau 2 problem sebelumnya dia itu udah pernah ada beginningnya kita perlu ngitung COGS pakai cara manual jadi tinggal beginning finish goods ditambah COGM dikurang ending inventory finish goods kalau disini gak usah kita langsung dapet COGS ya karena kita udah tau yang terjual itu berapa sales revenue dikurang dengan si gross COGS dapet gross profit 286025 lalu biaya administrasi kita tadi ada 2 ada depre building sama ada salaris expense kita ngitung si depre building terlebih dahulu perusahaan beli bangunan dijadikan sebagai kantor 9 Juli 2020 harga perolehan 1,250 nilai jisa 250 juta masa manfaat 25 tahun disusutkan dengan metode saldo menurun berganda oke kita pertama-tama tau dulu ya rumus dari ngitungin si saldo menurun berganda kita perlu terlebih dahulu ngitungin rate kalau menghitung saldo menurun berganda rate nya itu rumusnya umur sorry 100% dibagi umur ekonomis dikali 2 ini rumus buat si buat si ngitungin saldo menurun berganda oke saya gak lupa kalian itu udah pernah dapet materi ini atau belum soalnya ini harusnya materi AD2 waktu awal-awal oke kita berarti bisa kita ngurumus rate nya 100% dibagi umur ekonomis yaitu buat si gedung 25 tahun kita kali 2 rate nya 8% berarti setiap tahun si gedung itu akan kita susutkan sebesar 8% dari harga dari carrying value nya dari nilai bukunya di 2020 berarti tinggal 1 250 oke untuk menurun berganda itu kita gak perlu perhatikan si nilai sisanya jadi kan kita rumusnya itu tinggal book value dikalikan rate disini belum pernah disusutkan book value nya 8 masih 1 250 dikali 8% dikali di julie dipakai di 2020 dimulai mulai bulan julie oke berarti ini kita kalikan 6 per 12 dari julie ke desember itu 6 bulan 50 juta di 2021 tinggal nilai nilai bukunya sekarang berarti 1 250 dikurang 50 juta dikali 8% 96 juta dia full 1 tahun ya yang kita pakai disini adalah 96 juta karena kita mau ngitung depresiasi untuk tahun 2021 lalu buat yang terakhir adalah si staff administrasi dan juga staff masaran saya akan langsung hitung disini yang pertama adalah buat yang admin 2 orang 1 bulan itu 1,5 1,5 juta dikali 12 karena ada 12 bulan lalu yang kedua adalah si staff masaran 2 dikali 6 juta 6 juta ini per semester per orang jadi kita kalikan 2 1 tahun ada 2 semester 60 juta total si selling and general administrative itu adalah 156 juta sehingga net income kita disini 130 kita bahas semua oke minggu depan kita akan langsung masuk ke materi baru yaitu terkait dengan job hosting ingat yang di materi ini ada pre dan juga post test oke thank you yang udah sempat untuk nonton kalau masih ada yang kurang jelas feel free untuk chat saya oke thank you semuanya kita ketemu lagi minggu depan terima terima